bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan kami channel bertani dan beternak tv bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani baik teman-teman ya alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali yang hari ini padi sistem tanpa olah tanah ini sudah berusia 22 hari pasca tanam artinya apa artinya sekitar 3 sampai dengan 7 hari yang akan datang sudah harus dilakukan pemupukan yang kedua ya teman-teman alhamdulillah ya dalam perkembangannya cukup baik perlu diketahui ya teman-teman bahwa ini sama sekali belum matun artinya belum menyiangi rumput ya hanya saja kemarin ya pas punya waktu agak senggang kami turun-turunkan yang di sebelah belakang ini ya alhamdulillah terlihat sudah enak ya sudah indah kalau dipandang sementara yang di depan ini ya ini belum kami turun-turunkan atau kalau kita enggak sempat nurun-nurunkan biarkan saja ya hari ini masih 50-50 50-50 antara sisa jerami bekas panen di musim pertama dengan tanamnya ya tapi ketika nanti insya Allah seminggu sampai 10 hari yang akan datang khususnya pasca pemupukan kedua itu akan lebih dominan terlihat tanaman ketimbang jeraminya dan itu enggak masalah ya artinya secara perkembangan yang diturunkan dengan yang tidak itu sama saja ini sudah satu kali pemupukan di usia sekitar 5 hari pasca tanam ya kemarin teman-teman perpaduan antara SP26 ya kita beli yang non-susidi itu satu sak 25 kilo terus kemudian urea 25 kilo kemudian ponsca 50 kilo dan itu enggak habis ya sekitar 70-80 kilo untuk pemupukan pertama ya perlu diketahui ya teman-teman ini untuk rumputnya belum kami lakukan sama sekali penyiangan ya teman-teman yang lain pada sibuk penyiangan karena memang kalau sistem tanam yang saya pakai begitu dia usia sekitar 7 hari kami rendem betul-betul kami rendem syaratnya satu kita harus spray racun keong supaya apa? supaya keong tidak memakan padi ketika masih kecil kalau hari ini mau kita rendem itu sudah insya Allah tidak ada masalah untuk keongnya ya karena apa? karena batang sudah relatif besar ya kalau dia mau makan itu hanya 1-2 tidak bisa dihabiskan seperti waktu kita awal tanam ya nah di awal tanam kemarin ya ini ketika kita tanam sepertinya apa ya seperti tidak ada tanamannya ya masih dominan di jeraminya pada hari ini sudah 50-50 antara jerami dan tanamannya insya Allah 10-15 hari yang akan datang itu sudah dominan tanamannya ya ini mau kita jatuh-jatuhkan enggak apa-apa enggak kita jatuh-jatuhkan juga tidak ada masalah ya untuk pemupukan kedua ya usahakan sekitar 3-5 hari sebelum pemupukan kita keringkan semuanya ya ini sudah sebagian sudah kami keringkan ya untuk persiapan dilakukan pemupukan kedua ya nah nanti pasca pemupukan kedua 2-3 hari ya pasca pemupukan kedua itu kita rendem kembali sampai dengan usia sekitar 35 hari pasca tanam supaya apa supaya kita tidak memberi selah untuk lekan atau bibit daripada rumput itu tumbuh ya kalau hari ini rumput ada ada ya sisahan di musim tanam yang pertama tapi insya Allah relatif tidak banyak dibanding yang olah tanah ya terus kemudian dia senang kering untuk lahannya kalau saya senang lahan basah kami rendem agak lama juga tidak masalah ada resikonya ada di perkembangan lebih lambat ketimbang yang dikeringkan ya nah tapi nanti pada akhirnya pada endingnya itu akan tetap sama untuk kualitas yang kering dengan yang sering kita rendam pasalnya satu yang penting pemupukan jangan sampai kurang dosis ya terus kemudian di tepat waktu pemupukan yang baik selama saya nanam padi itu dua kali ya teman-teman itu di usia yang pertama 3 sampai dengan 7 hari pemupukan yang kedua 25 sampai dengan 30 hari dosisnya ya untuk pemupukan pertama itu adalah SP26 ya terus kemudian Ponska Urea terus kemudian pemupukan yang kedua ya itu lebih dominan di kaliumnya ya kalau sampean punya duit berlebih ya uang berlebih itu bisa pakai KCL kalau nggak punya pakai KCL cukup nanti di ketika penyeperian fungisida insektisida dan pesticida itu tambahkan KCL kalau di atas usia 25 hari yang paling aman di atas usia 35 hari ya itu 5 sampai 7 sendok makan untuk tangki 16 sampai 18 liter sementara di bawah 35 itu 4 sampai 5 sendok makan per tangki 16 sampai 18 liter juga ya nah ini untuk pemupukan kedua nanti ya teman-teman kami siapkan 1 sak Ponska ya terus kemudian 1 sak Ponska plus ya terus kemudian sepertinya kalau pertumbuhan kurang bagus kita tambahin urea 1 sampai dengan 2 ember saja baik ya teman-teman cukup sekian review video kita hari ini tetap semangat tetap ikuti channel kami channel Bertani dan Peternak TV Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani Halo kalam Bila Itofiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita sambil jalan-jalan ya teman-teman melihat-lihat pertumbuhan daripada di tanaman padi kami kita nanti mulai dari yang di sebelah sana ya sampai dengan sebelah sana nah ini ya teman-teman yang di sebelah timur sendiri nah ini belum kami jatuh-jatuhkan untuk ceraminya ya tapi sudah kelihatan betul ya tanamannya ya teman-teman hijaunya ada yang kotang-kotang ada ya nanti gampang kita sulam ya karena memang sistem tanam yang saya pakai saya tidak pernah menggunakan kelangan ya atau legowo untuk tanamannya nanti kita buat sendiri legowonya sembari sambil nyulam ya nanti kita ambil di tengah-tengah ya satu baris terus kemudian kita buat legowo yang masih kotang-kotang nah seperti itu itu nanti kita sisipkan ya bisa juga nanti di lewat di yang bekas winian seperti ini ya ini bekas bibit itu kan banyak yang kemarin ketika kita cabuti yang putus dan sekarang tumbuh lagi itu ya seperti ini nah ini kan di luar barisan ini nanti bisa kita fungsikan untuk sulam ya sulam yang seperti ini ini di genangan air biasa ya untuk genangan air itu tidak ada tanamannya waktu kecil dimakan keong kalau kita sulam usia sudah segini sekitar di atas 20 hari insyaallah nanti keong sudah tidak ada masalah ya nah itu itu kan di samping sana juga kotang ya teman-teman nah ini kotang ini nanti bisa kita sulamkan nah itu kan banyak yang tidak berada di barisan itu nanti kita cabutin oh itu banyak sekali kita baris-bariskan nah ini hari ini kita keringkan betul ya teman-teman kalau bisa karena memang 3 sampai 7 hari yang akan datang kita lakukan pemupukan yang kedua untuk pemupukan usahakan kering ya setelah 4 sampai 5 hari ya 3 hari paling cepat ya pasca pemupukan itu nanti kita isi air kembali supaya nanti kita tidak kejar-kejaran dengan rumput ya nah di tetangga sebelah ini ini sekitar 7 hari ya kalau tidak 7 hari 8 hari lebih tua lebih tua umurnya ketimbang yang tanaman milik kami terus kemudian yang sebelah kanan ini dibipit memang kalau tanam seneng yang ombol ya sementara kalau kami seneng iwir 2, 3, sampai 4 pipit paling banyak ya rata-rata 2 lah rata-rata 2 tapi alhamdulillah sudah banyak juga anakannya dan itu nanti ketika umur 35 hari akan lebih banyak lagi insyaallah ya teman-teman kalau tidak ada penyakit kalau ada penyakit ya kita tanggulangi gitu saja sampai ke sana alhamdulillah ya normal bagus dipertumbuhannya kecuali yang di pinggir sebelah sini nah ini karena memang di tempat genangan ya itu rusak dengan keong nah ini kenapa kok masih kecil-kecil yang di samping ini nah ini karena memang ini sulaman ya sulaman bekas cocohan cocohan itu padi banyak yang ditanam di pinggir supaya nanti bisa fungsi untuk sulam ini sana alhamdulillah ya teman-teman pertumbuhannya cukup baik cukup bagus berganti barisan kalau dulu barisannya di sebelah sini yang ini ketika sudah dipanen dipindah di depannya di tengah-tengah antara barisan satu dan barisan yang lain nah ini yang sudah kami turunkan ya teman-teman sama saja perkembangannya juga gak jauh beca lah dengan yang lain itu yang di sebelah barat sendiri itu belum kami buang airnya hari ini adalah pembuangan air ini usahakan dibuang airnya ya teman-teman karena kita mau melakukan pemupukan yang kedua kalau peluasan lahan ya teman-teman untuk tanaman ini seperempat lebih dikit lebih ada sekitar satu sampai dua rantai ini kita buang juga yang sebelah sini itu airnya supaya nanti bisa kita ganti airnya karena sudah lama ini gak diganti airnya tulaan kalau tulaan diberi plastik ya teman-teman supaya nanti gak bocor ketika hujan biasanya kalau banjir bocor ya baik cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini tetap semangat tetap kreatif tetap inovatif petani Indonesia petani hebat anda semua luar biasa selamat menikmati